Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Cerita dalam chapter 1125 ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di pulau Elba Beberapa raksasa memegang poster burunan Luffy yang memperlihatkan sitabajerami itu dalam mode Gear 5 Seperti yang kita tahu, dalam mode tersebut Luffy terlihat seperti Dewa Matahari Nika Kisah metologi tentang Nika memang berasal dari Elba, sehingga para raksasa mengetahui tentang sejarah Dewa itu Tak heran saat di pulau Egghead, Dory dan Brogy berkata bahwa Luffy sangat mirip dengan Dewa Matahari Poster burunan yang tersebar di Elba memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan banyak yang ditempel di dindi Sepertinya, Morgans memang sengaja mencetak poster berukuran besar seperti itu Khusus untuk disebar ke pulau Elba Karena memang orang-orang disana berukuran lebih besar dari manusia normal Sehingga poster burunannya juga harus lebih besar agar bisa dibaca oleh para raksasa Para raksasa itu pun membahas soal bajak lau Jane Warrior Yang diketahui saat ini sedang menjemput Luffy Menurut mereka, apabila Luffy sudah datang ke Elba Maka berarti di Elba ada dua sosok Dewa Maksud dari dua Dewa ini sangat menarik Perkataan dari para raksasa itu mengindikasikan bahwa saat ini Di Elba sudah ada orang lain yang memiliki kekuatan Dewa juga Seperti yang kita tahu dari Skypie ya, di dunia One Piece Tidak hanya ada satu Dewa Disana pernah disebutkan soal Dewa Matahari, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi Sebagaimana kekuatan Dewa Matahari terdapat di buah Iblis Hito-Hitonomi model Nika Maka kekuatan Dewa lain pun terdapat dalam buah Iblis Hito-Hitonomi lain dengan model Dewa yang berbeda Nah, salah satu dari pengguna kekuatan Dewa itu Sekarang ini sedang berada di pulau Elba Posisi dari pengguna kekuatan Dewa itu di ark Elba ini pun masih belum diketahui Entah dia akan menjadi kawan Luffy atau malah menjadi lawan Seandainya orang itu menjadi lawan, maka di Elba ini kita akan melihat pertarungan dari dua pengguna kekuatan Dewa Menarik untuk menyaksikan sehebat apa kekuatan Dewa lain selain Dewa Nika Namun, jika pengguna kekuatan Dewa lain itu ternyata menjadi kawan Luffy Maka dia bisa mengajari Luffy dan memberi tahu banyak informasi menarik soal kekuatan Dewa Pengguna kekuatan Dewa lain itu pasti telah menguasai kekuatannya sejak sangat lama Berbeda dengan Luffy yang baru membangkitkan kekuatan Dewa Nika saat di perang Wano kemari Potensi sebenarnya dari kekuatan Dewa jauh lebih hebat dari yang sudah kita lihat sebelumnya Sehingga di ark Elba ini akan ada momen epik di mana kekuatan Dewa yang sebenarnya Benar-benar digunakan dengan maksimal oleh Luffy Beralih ke kapal Bajaklao Jen Warrior, di sana pesta masih berlangsung Semuanya dalam keadaan yang bahagia dan merayakan momen kebersamaan yang indah itu Namun, tiba-tiba Bonnie menjadi murung Bajaklao Topi Jerami pun menyadari itu dan bertanya apa yang terjadi Bonnie pun menjawab, dia bingung setelah ini akan kemana dan berbuat apa Dia sudah tidak lagi memiliki kru untuk berpetualang Selain itu juga, dia sudah berhasil mencapai tujuannya dengan bertemu kembali dengan Kuma Tapi keadaan Kuma saat ini masih tidak sadarkan diri Lilith pun berkata bahwa dia bisa berusaha untuk memperbaiki Kuma Tapi Lilith butuh peralatan yang memadai Menurut Lilith, rasanya sulit untuk menemukan peralatan-peralatan seperti itu Selain di laboratorium Pulau Egghead Tapi seperti yang kita tahu, mustahil untuk kembali ke sana hanya untuk mengambil peralatan Karena pulau itu sekarang sudah dijaga ketat oleh pemerintah dunia Dengan begitu, nasib Kuma pun masih belum jelas Apakah dia akan pulih kembali atau tidak Sementara itu, Bonnie pun khawatir Gadis itu tahu bahwa saat ini, dia pasti menjadi incaran dari pemerintah dunia dan angkatan laut Sehingga dia akan berada dalam bahaya besar Pendengar itu pun membuat Luffy berkata bahwa Bonnie tidak perlu khawatir Karena Bonnie bisa terus ikut dengan bajak laut topi jerami Mereka pasti akan menjaga Bonnie dari musuh yang mencoba mengincarnya Seluruh kru pun setuju dengan perkataan Luffy Mereka bersedia untuk menerima dan melindungi Bonnie dalam kelompok Saat di Pulau Egghead, Vegapunk memang telah meminta tolong kepada bajak laut topi jerami Untuk melindungi gadis itu Tapi entah posisi Bonnie akan menjadi kru tetap atau hanya aliansi saja Mengingat disitu juga posisinya sedang ada Lilith Yang juga berpotensi menjadi kru baru Luffy Luffy pernah berkata bahwa dia akan mencari 10 orang kru Dari Zoro sampai Jinbei sudah ada 9 Sehingga slot yang tersisa saat ini hanya tinggal 1 Entah posisi kosong itu diisi oleh Bonnie atau malah Lilith Tapi jika ternyata Luffy tidak mempermasalahkan jumlah Maka bisa saja dua-duanya langsung menjadi kru baru dalam waktu bersamaan Kemudian, Dodi dan Brogy berkata bahwa sebentar lagi Mereka akan segera memasuki kawasan Warland Seperti yang kita tahu, Warland merupakan suatu kawasan Dimana lautannya terkenal sangat ganas dan banyak monster laut Memasuki wilayah Warland berarti sudah mendekati Elbaf Karena lokasi Pulau Elbaf memang berada di dalam kawasan tersebut Beralih ke tempat lain, Marijois diperlihatkan Di dalam suatu ruangan, ada Garling Vigarland Yang sedang berbicara dengan seorang Kesatria Suci lain Kesatria Suci ini mungkin teman baik atau orang yang bisa Garling percaya Karena dia membahas banyak hal bersama dengan orang itu Pertama, mereka membicarakan soal aksi-aksi dari pasukan revolusi Akumulasi aksi mereka mulai dari mereklarasikan perang Hingga menyerang kapal-kapal suplai sudah keterlaluan Menurut Garling, sebentar lagi Kesatria Suci akan segera diperintahkan Untuk memburu pasukan revolusi Mereka juga berbicara tentang para Admiral Menurut Garling Vigarland, Admiral sangat lalai Ketika membiarkan komandan pasukan revolusi Lelos dari Marijois Tempo Hari Teman Garling itu pun berkata bahwa Faktor utamanya karena lokasi pertarungan Yang tidak menguntungkan para Admiral Karena Fujitor dan Ryukugyu tidak bisa mengamuk Habis-habisan di tempat para Tenryubito Namun, Garling dengan tegas berkata bahwa Itu bukan alasan Seharusnya mereka tetap mencari cara terbaik Untuk bisa melumpuhkan lawa Perkataan Garling ini Mirip dengan Akainu beberapa waktu yang lalu Karena Akainu juga tidak terima Alasan kegagalan dari para Admiral itu Baik Garling maupun Akainu Sama-sama pemimpin yang sangat tegas Garling pun membahas soal Yonko Keadaan sekarang menjadi semakin panas Karena ulah empat kaisar lautan itu Ketika membicarakan tentang Yonko Sangs tentu ikut dibahas Teman Garling bertanya Bagaimana rasanya memiliki anak Yang menjadi seorang bajak laut Garling tidak menjawab soal perasaannya Melainkan dia hanya bilang bahwa Sejak dulu, dia sering memantau pergerakan Sangs Baik melalui berita di koran maupun dari sumber-sumber lain Menurut Garling, Sangs itu sangat kuat Sehingga sungguh disayangkan karena dia Malah menjadi seorang bajak laut Padahal seharusnya Sangs bisa menjadi kesetria suci yang sangat hebat Namun, baik Garling maupun temannya Tahu bahwa semua itu bermula Dari insiden God Valley Kekecauan disana malah membuat Sangs Ditemukan oleh bajak laut roja Garling pun berkata Karena semuanya sudah terjadi Maka tak ada lagi yang bisa untuk dilakukan Berhubung insiden God Valley disinggung Maka mereka juga mulai membicarakan Tentang pergerakan misterius dari orang-orang tertentu Menurut kesetria suci yang sedang bersama dengan Garling itu Ada informasi dari dunia bawah bahwa Para sisa bajak laut roks Belum benar-benar hancur Karena masih ada beberapa kru terkuat lain Selain Shirohige, Kaido, dan Bigma Dua di antaranya adalah Shiki dan Silver X Saga terakhir ini memang merupakan waktu yang tepat Untuk mereka muncul kembali Setelah itu mereka juga membahas Soal siaran Vegapunk Keduanya sepakat bahwa Siaran dari Sang Ilmuwan Genius itu Akan memanti kekecauan baru Dampak dari siaran Vegapunk Membawa dunia ke dalam situasi yang lebih ganas Kemudian cerita beralih Ke ruangan tahta kosong Disana ada Imsama yang sedang duduk di bagian atas Dan di bagian bawahnya Tampak ada seseorang yang ditampilkan berupa siluet saja Tentu orang itu adalah Salah satu bawahan terpercaya dari Imsama Orang itu merupakan asasin terbaik dari pemerintah dunia Jika Gorosei adalah orang kepercayaan Imsama dalam menjadi kepala pemerintah dunia Maka karakter yang satu ini adalah orang kepercayaan Imsama dalam bidang lain Dia bisa menghabisi target yang diinginkan oleh Imsama selayaknya seorang asasi Cara bekerjanya sangat baik dan efektif Sehingga dia sudah sering mendapatkan tugas yang sangat penting Orang ini bukan hanya hebat dalam bertarung dan ahli dalam menghabisi target Melainkan dia pun pintar dalam menyusup Tahu cara-cara kotor untuk menyelesaikan misi Dan juga memiliki kemampuan intelijen yang sangat hebat Masih belum diketahui apakah sang asasin itu berasal dari kalangan kesatria suci Cyperpol atau bukan keduanya Pemerintah dunia memang memiliki orang-orang kuat yang masih sangat misterius Melihat orang itu menghadap Imsama Maka artinya dia sedang menunggu perintah dari Imsama Imsama hendak memerintahkannya untuk menghabisi seseorang Ada beberapa kemungkinan kemana dia akan dikirim Pertama ke penjara Impel Down untuk membungkam Doflamingo Seperti yang kita tahu dari chapter 906 Doflamingo memang menduga akan ada pembunuh yang datang dari atas Jika hanya mengirim prajurit atau cyperpol biasa Pasti tak akan sanggup menghadapi magelan yang ada di sana Sehingga mengirim asasin terbaik milik pemerintah dunia adalah langkah yang bagus Kemungkinan kedua, Imsama memerintahkannya ke Elbaf Untuk memburu seseorang di sana Seperti Lilith atau mungkin Boni Mengapa bukan Luffy yang diburu? Karena kecil kemungkinan Imsama akan mengirim seorang asasin untuk menghabisi Yonkou Jika mau melawan Yonkou Maka yang harus dikirim adalah pasukan besar untuk berperah Maka jika asasin itu memang akan pergi ke Elbaf Lebih masuk akal jika targetnya adalah Lilith atau Boni Karena bisa dibunuh diam-diam saat semuanya sedang lengah Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1125 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Toro Akun Syambles Jangan lupa like, share, dan subscribe